Kalau ada orang ini yakin dengan dokternya Habib itu, berarti dia meyakini ada orang yang istimewanya seperti Nabi Muhammad, selain Nabi Muhammad. Dosa dan ini keluar dari Islam. Kafir. Nggak tahu itu, dia ngomong seenaknya aja. Ya enggak? Kalau orang yang alim mau ngomong salah itu mikir-mikir. Kalau orang yang alim mau ngomong salah, mikir-mikir. Kalau ini saya salah. Itu nggak mikir loh dengan enaknya ngomong. Kalau saya ngecek, ini orang nih. Goblok aja belum. Nah orang kan goblok dulu baru, Pin. Ini goblok aja belum. Ini goblok aja belum. Begitu. Katanya bahkan kancing Nabi belajar nakul kok. Ah, iya. Itu ada lagi yang berlaku. Kancing Nabi belajar nakulnya sama Habib. Ya lucu ya. Saya sakit hati betul ketika mereka mengatakan kalau tanpa Habib Indonesia ini masih nyembah pohon. Mapas. Enak aja. Cangkepnya ngomong. Kemana wali songo yang dakwah itu? Kalau tanpa Habib Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda. Ini manipulasi sejarah. Kita nggak boleh dina. Saya ingin sampaikan. Ini bukan gerakan rakyat aturan. Ini gerakan pemerintah mestinya. Buat Pak Presiden, Pak Menteri. Tolong ini dibersihkan klaim-klaim sejarah ini. Belum lagi Bapak Ibu. Ada tiga ribu makam palsu di Indonesia. Makam keramat palsu. Setan itu ngajak orang sesah. Dari dulu nggak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'alawi. Nggak ada ulama yang membatalkan nasabnya para Habib. Sekarang muncul Imad. Muncul Abas. Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kombak kacau atau tidak. Yang mengajarkan kesesatan apa namanya. Orang kombak apa namanya. Ini Imad mengajarkan kesesatan berarti Imad. Orang kombak Imad. Abas buntet mengajarkan kesesatan berarti Abas. Oh Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya. Apa namanya. Nah ini Imad berarti. Abas buntet berarti. Roma irama berarti. Setan. Takdir Allah dibicarakan apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah mahluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu. Detik ini ketika saya sedang ngomong disini. Ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super. Komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud. Maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang. Sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedangkan mengembangkan AI. Coba saya tanyakan. Perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu. Mengkaji hal-hal seperti itu. Mengkaji ayat-ayat kauniyah. Membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah. Tentang takdir. Tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama. Kamu masuk neraka. Itu kan. Kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah. Tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka. Kamu masuk surga. Kamu selamat. Kamu tidak selamat. Dia syahid. Tahu dari mana itu. Itu kan perbuatan-perbuatan Allah. Tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa. Ada kiswah Nabi dan ada kiswah Kaabah. Kalau kiswah Kaabah Anda banyak dapetin. Anda bisa melihat. Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi. Dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Kaabah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujurah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasulullah SAW. Mungkin Anda sudah diusir saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah. Ternyata Allah takdirkan. Yang ada di dalam kamarnya Rasulullah. Makbarahnya Rasulullah. Kuburnya Rasulullah. Ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. As-salatu wa s-salamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wa s-salamu alaika ya Rasulullah. Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam tujuh puluh kali. Rasulullah SAW hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup satu kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa mi'raj satu malam tujuh puluh kali. Ini telah merendahkan Rasulullah. Telah menghina Rasulullah SAW. Ada lagi berita-berita khurrafat. Eh leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali bisa nurunkin emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di timur tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunkin emas dari langit. Nah ini membahas satu faktor menguatnya saya keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari tiga disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa ba'alawi bukan keturunan Nabi SAW. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Sihab atau Bahar Smit dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Kramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Sihab atau Habib Bahar Smit justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata satu Habib lebih utama daripada 70 Kiai yang ngomong bukan Bahar bin Smit. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah, saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah. Kalau ada ulama, ada Habib, ada Kiai, bicara bilang karomah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kakak ada bicara karomah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar. Itu memang bisa terjadi. Jangan juga yang teingkak. Kalau wali punya karomah wali itu ada fakta, nyata. Waman nafahat siapa orang yang menafikan karomah wali, apalagi dia cek-ecek. Sampai dibilang khurafat, sampai dibilang haluh, fangbilan karamah. Kuang jauh-jauh ucapannya. Baraya, di antara orang-orang Ba'alawi itu ada yang memproklamirkan mereka itu memang sangat istimewa. Sedemikian istimewanya, sampai ada di antara mereka yang kecerdasannya mampu melempaui Imam Syafi'i. Ada yang karomahnya itu mampu melempaui Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada di antara mereka yang mampu menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa meniup peneraka Jahanam sampai padam. Ada yang bulat balik ke surga, ke Sidratul Muntaha, 70 kali dalam sehari, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika debat nasab, kenapa mereka malah tergantung sekali pada mas-mas Jawa ya? Apakah mas-mas Jawa itu memiliki genetik yang bahkan lebih bagus lagi? Tidak percaya pada Habib, berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah begitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Ketika membela nasab para Habib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustaz Ar-Raji Hasim. Ustaz Ar-Raji Hasim, Ustaz Abdus Somad, Ustaz apa namanya itu, Yahya, Buyang. Itu Buya itu kan marketing saja itu kan. Ada orang yang menempelkan gelar Buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di Youtube-Youtube atas nama pesantren, atas nama santri, dan lain sebagainya. Jamaahnya saja bukan jamaah NU itu sama dengan para mukibin-mukibin. Ustaz-Ustaz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak silapak. Ustaz Abdus Somad ini pendukung silapak. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, bersina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang berarti itu, itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila po, kalau turun Nabi gila sekalipun, tidak apa-apa itu. Masuk surga kan gitu. Kalau kaya-kaya Indonesia itu apa? Kamu kan, kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu. Masa iya? Saya ini tidak tahu ya, sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Mbak Lawi kalau bagi saya, bukan gitu ya. Bukan turunan Nabi, karena dari filuluhi jelas ya. Kemudian dari historik jelas. Kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya Jahanlun maksudnya bodoh kata Hewa. Walaupun Habibnya Jahanlun maksudnya bodoh kata Hewa. Itu ukurannya perbandingan yang amat 70 Kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingan yang amat 70 Kiai yang alim. Perbandingannya. Sayyid Al-Iman Fagihil Mugaddam di dalam manakib sejarah hidup beliau diceritakan bahawa Al-Iman Fagihil Mugaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'arat, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah, saudara-saudara, maka narakan Jahanlun itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah, saudara-saudara, maka narakan Jahanlun itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Mohdor nih, Syihumar Mohdor. Ayo wahai Syihumar Mohdor. Dilihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Syihumar Mohdor katawa doang. Dibilang sama adiknya. Eh Al-Hamid, coba lihat tuh, paling atas siapa. Gak tahu ada Syihumar Mohdor megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan, Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil Laban, hujankan susu, walat Abdullah dekhol adan. Karena saya, anaknya, bapak saya, Habib Abdullah bin Abi Bakar, mau masuk ke kota. Mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau, langsung hujan susu. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini, sholatnya berantakan. Bang Maman ini, maksyatnya luar biasa. Ibadah pecar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya. Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas. Beliau bilang, Man, gue tahu. Lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama duriat Nabi Muhammad. Umat ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malekat nun karna kir datang, nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisap. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya. Mulai mengkoreksi Habibnya. Mulai mengkoreksi. Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Siapa yang benci kepada keluarga-keluarga ku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah SWT. Rasanya kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Dan para penjuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya, cerita bahwa proklamasi kemerdekaan milik 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Yang mengharamkan kita melawan Belanda, justru itu Habib yang jelas, itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno, kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah, kalau sekarang lalu Habib, lalu para penjuang dihabibkan semua, kan? Di Ponegoro. Siapa lagi? Emang Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa, loh, di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Dimited Edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, dipitembem. Mata belok. Polis kayak celengan semar. Sekarang, sudah disebut hal rame. Dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang sudah dijelek-jelekin. Habib Uthman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa, loh. Dan Habib Uthman punya langkah. Bila memang dalam kitabnya, Manhajul Istighamah, ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas. Jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Uthman. Dulu Almarhum. Kih Haji Hashimash'ari juga pergi. Bahkan bukan cuma Habib Uthman. Dulu Almarhum. Kih Haji Hashimash'ari juga pergi. Dulu Almarhum. Kih Haji Hashimash'ari juga pergi. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura. Ini adalah sosok Kiai Besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku. Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Kuitang. Beliau yang memfatwakan. Ketika tanggal 17 Agustus. Soekarno membacakan teks proklamasi. Mendekralasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu. Bagaimana Jumat? Beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan. Setiap tanggal 17 Agustus. Wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Kuitang. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib As-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus. Pramuka. Lagu Syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutohar dari Semarang. Duriat baginda Nabi Muhammad. Jadi anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab. Masih daripada kakinya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman. Bangsa ini akan sejahtera. Bangsa ini akan makmur selama. Anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad SAW. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik yang lapan masyarakat. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto, terutama Bitcoin dan crypto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Murid kiai nanti jadi kiai, bahkan bisa lebih dari kiai. Ada jamaah yang muridnya disebut bukan santri, tapi mukhibbin. Gurunya disebut Habib. Selama-lamanya, mukhibbin ini gak bakal jadi Habib. Biasanya, kalau ada santri, gurunya mendengar santrinya jadi kiai, gurunya senang dan bahagia, betul. Tapi kalau ada Habib, punya murid mukhibbin, dia dengar mukhibbinnya sekarang udah jadi Habib. Kira-kira senang apa enggak dia? Itu bisa dipersekusi, saudara. Betul enggak? Ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Hasan Ibnul Hasan. Radiyallahu anhu, Kalau kami keturunan Rasulullah ini ta'at kepada Allah, maka cintai kami. Kalau kami bermaksiat kepada Allah, maka bencilah kami. Ini ajaran daripada keturunan asli Rasulullah Pak Esod. Yang sudah lulus tes baik secara kitab-kitab nasab, mungkin juga pada waktu itu sudah lulus DNA. Di media sosial, kita sering dijajali oleh nada-nada minor dari ajaran Islam yang dibungkus ajaran Islam, tapi sebenarnya itu bukan ajaran Islam. ini adalah ajaran-ajaran yang tidak berdasar dan berasas kuat daripada dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama sudah jelas. Jelas orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Tapi banyak di kitab-kitab yang di kalangan, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah walaupun belum terkonfirmasi. Bahkan di dalam ajaran Al-Quran, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah apabila dia berbuat mahasiat, maka mahasiatnya itu akan ditikelkan, akan dilipatkan kesalahannya itu dianggap akan diberikan dua kali siksa. Kalau orang-orang yang tidak ada kaitan dengan Rasulullah bermaksiat satu, maka dia akan mendapatkan dosa satu. Kalau orang-orang yang menisbatkan diri kepada Rasulullah bermaksiat, maka dosanya dua. dan setiap narasi yang berbeda dengan Al-Quran ini ditolak mentah-mentah. Al-Quran telah mengatakan falaan sahabat. Tidak ada nasab di hari kiamat yang akan bermanfaat. Setiap ada dalil-dalil di bawahnya yang bertentangan dengan itu patut diduga bahwa dalil-dalil itu adalah doi. Orang alim yang bukan keturunan Rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bodoh yang dia bernisbat, bernasab kepada Rasulullah Muhammad hampir seluruh ulama-ulama berpendapat hal yang sama. Bahwa syaraful ilmi yufuku ala syarafin nasab. Yang aneh, orang yang tidak mempunyai nasab, bela-bela narasi bahwa nasab lebih utama daripada ilmu. Aneh. Ada orang ngajak-ngajak perang. Megangin mic, teriak-teriak. Siap perang. Siap. Siap perang. Siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak adek musuhnya. Betul. Perang sama siapa? Perang sama polisi. Ini bugot ente. Perang sama tentara. Anda mau memberontak negeri. Tidak ada penjajah. Kita aman-aman saja. mengadakan acara pada sukahari ini aman tentera. Betul tidak? Malam kemarin saya ceramah ditolak menolak imaduddin pemecah belah umat. Saya datang saja. Ngapain? Coba mana? Tidak ada yang Mongol kita sudah bisa ukur saudara keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia yang berani siapa? Yang berani adalah mereka orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888, Cilegon perang, NT dan keluarga NT, ngumpet di mana? Ketika 1825, Perang Jawa, NT dan keluarga NT ada di mana? Anda cari kakak-kakak. 15-16-54, Perang Cisadane. Dengan gaya manuk dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh, merebut Kuncilan, merebut Sudimara, merebut Pinang. Agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu, NT dan keluarga NT ada di mana? Ada nggak di 1888 Perang Cilegon? Kaga ada yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi ucuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyatnya mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas menerakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi. Mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit. Jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Barsmit dan Rizik Sihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Sihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu. Karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Barsmit yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Barsmit bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada. Kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Barsmit yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Kiai Alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menandiri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan nyaman. Yang notabene mendatang. Dan belum jelas juga, Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut. Tidak berani. Berani tidak mereka yang mengaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi. Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian. Seperti Barsmit, Rizik Sihab, dan penceramah-penceramah lainnya. Tidak usahlah panggil Habib-Habib seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab yaman, harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Barsmit di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.